Pemirsa Satres Narkoba Polres Musirawas berhasil menangkap pengedar berinisial AP usia 52 tahun. Selain mengedarkan narkoba, diduga tersangka menyediakan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. AP terjerat kasus dalam perkara pemilikan narkoba jenis sabu. Satres Narkoba Polres Musirawas berhasil menangkap pengedar berinisial AP usia 52 tahun. Selain mengedarkan narkoba, diduga tersangka menyediakan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. AP terjerat kasus dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu Tersangka AP tercatat sebagai warga desa seriang kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas Selain mengedarkan narkoba jenis sabu, setelah diciduk tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Musirawas Untuk diproses sesuai hukum yang berlaku Kapolres Musirawas AKBP Efra Nedi menjelaskan, tersangka digerebek saat berada di pondok belakang rumahnya Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti satu buah tas lempang warna coklat Yang didalamnya berisikan 8 plastik klip, berisikan kristal putih diduka narkoba jenis sabu Kemudian satu buah timbangan digital yang dibuang tersangka ke dalam sumur Satu bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 buah alat hisap, sabu atau bong Satu buah timbangan digital ditemukan di pondok belakang rumah tersangka Setelah dilakukan anggota narkoba mendapatkan informasi ya Untuknya dari kantor masyarakat sekitar melaporkan bahwa disana terjadi transaksi narkoba Dimana pelaku ini selain menjual narkoba juga menyediakan fasilitas Fasilitas tempat penggunakan narkoba tersebut Setelah dipastikan pelaku berada di tempat Maka dilakukan upaya paksa dari sat narkoba Polres Mura Alhamdulillah pelaku berikut barang buktinya kita dapat Tersangka tampak lesu saat digiring polisi bersama barang bukti dibawa ke ruang pemeriksaan Polres Mura Laporan Tim Selampari TV